Bantu saya, saya ingin menegakkan kebenaran. Motif Robi Adrian Syah, ex-petugas lapas Tanjung Raja viralkan NAPI diduga pesta narkoba, Nazar. Robi Adrian Syah, ex-petugas lapas Tanjung Raja Oganilir, Sumatera Selatan baru-baru ini viral karena mengviralkan warga binaan lapas diduga pesta Sabu. Ia pula dimutasi dari lapas Tanjung Raja ke rumah penyimpanan benda sitaan negara, Rukbasan, Batu Raja, Oku diduga usai memviralkan video tersebut. Reza Indragiri, ahli psikolog forensik, mempertanyakan soal motif Robi memviralkan para NAPI pesta narkoba. Robi mengaku alasannya memviralkan video NAPI pesta narkoba karena nazarnya. Pasalnya, Robi mengaku sejak tahun 2018 dirinya mengaku pemakai narkoba, hingga akhirnya mendapat hidayah untuk berhenti. Kendati begitu, Robi mempunyai nazar akan memberantas hal yang melanggar dari aturan lapas. Robi pun mengaku mendapat ancaman setelah memviralkan kasus tersebut, bahkan ia rela dimutasi demi membela kejujuran. Ancaman dari pihak manapun ada, bahkan jabatan dipertaruhkan, tapi gak apa-apa demi negara membela kejujuran ini. Eh terangnya, saya pakai narkoba setelah bergabung di lapas, dapat narkoba dari para NAPI, ada satu lagi pegawai namanya Iwan, dia sudah tobat juga, eh imbuhnya. Selain itu, Robi juga meminta untuk mengusut tuntas pelaku yang membawa barang tersebut ke dalam lapas. Saya gak tahu siapa yang bawa masuk ekstasi itu, yang jelas saya melakukan video itu biar diusut tuntas siapa pelakunya, eh sambungnya. Tak hanya itu, Robi juga mengaku video rekaman tersebut didapatnya dari salah satu akun Instagram Palembang, hingga akhirnya memviralkan kasus tersebut. Mereka menuduh saya sebagai perekam video, tapi ternyata mereka mengakui bukan saya yang merekam tapi Aldi, narapidana. Saya mencari video itu karena pengakuan Aldi HP dirampas dan videonya dihapus, eh katanya. Akhirnya saya mencari tahu video tersebut dapat di Palembang Lib, saya download dan siapkan dengan bukti-bukti penguat, itu tanggal 5 November 2024. Eh sambungnya. Terima kasih. Terima kasih.